Ini. Pria berambut putih itu kaget. Pukulan tak terduga Huayusan setajam dan secepat kilat. Begitu dia melihatnya bergerak, kukunya yang tajam telah menyentuh wajahnya. Ciii. Pria berambut putih itu buru-buru menghindar, tapi cakar tajam Huayusan membuat lima lekukan berdarah di wajahnya, dan salah satu matanya langsung tercakar. Pelacur mencari kematian. Pria berambut putih itu meraung, serangan klan undet terkenal lambat, bagaimana mereka bisa melancarkan serangan sekuat itu. Jika pria berambut putih itu mundur sedikit lebih lambat, seluruh kepalanya akan meledak. Klan bunga lili air mata iblis berbeda dengan klan mayat hidup. Jika kepala mereka meledak, mereka akan langsung menderita kerusakan parah. Ledakan teratai ajaib. Pria berambut putih itu meraung, membentuk segel dengan tangannya, 13 urat naga terbakar, teratai hitam mekar di telapak tangannya, dan dia mendorong Huayusan yang bergegas pergi. Ledakan. Dengan ledakan di sekujur tubuhnya, sosok Huayusan hancur akibat pukulan pria berambut putih itu dan berubah menjadi bubuk. Pria berambut putih itu tercengang. Apa yang telah terjadi? Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Hati-hati. Pada saat ini, seruan yang tak terhitung jumlahnya datang dari belakangnya. Setelah sosok Huayusan meledak, tombak hitam, dengan pembunuhan tanpa akhir, seperti tombak dari neraka, datang dengan cepat. Duri naga Sofora mencapai langit. Ujung tombak hitam dibungkus dengan tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya. Ini jelas merupakan tombak kayu, tetapi memancarkan kilau logam. Apalagi ujung tombaknya yang tajam, dengan auranya yang tajam, bahkan para sakti di masa Ratu Dewa pun, semua merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan tidak ada yang berani mempertanyakan ketajamannya. Ketika melihat tombak tersebut, pria berambut putih tersebut menyadari bahwa Huayusan yang dia bunuh sebelumnya hanyalah tiruan dari Huayusan, yang tujuannya adalah untuk menipu kekuatan magis di tangannya. Dia baru saja membunuh klon Huayusan, dan tombaknya telah menembus dadanya, masih tiga kaki dari dadanya. Ketajamannya sudah membuat dadanya perih. Pria berambut putih itu merasa ngeri, tapi sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Uff! Darah berceceran, dan tombak itu menembus tubuh besar, yaitu naga duniawi. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik biru dan memancarkan aura kaisar dewa. Ternyata itu adalah monster kaisar dewa tingkat menengah yang kuat, dan itu juga merupakan sisa dari kekacauan. Ketika mereka melihat naga duniawi, semua orang terkejut, tetapi segera mereka mengerti bahwa itu adalah makhluk panggilan dari pria berambut putih. Dia benar-benar memanggil monster yang dipanggil pada saat kritis, dan menyelesaikan transformasinya, menggunakan naga bumi untuk menahan pukulan itu. Saat tubuh naga yang berjalan di bumi tertusuk tombak kayu, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kemudian ribuan paku muncul dari tubuhnya, menembus sisiknya, dan naga yang berjalan di bumi berubah menjadi manusia. Landak yang sangat besar. Orang-orang kuat dari klan Demon Eye Water Lily tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat pemandangan ini. Tindakan ini terlalu kejam. Setelah tombak Huayusan menembus tubuh naga duniawi, paku yang tak terhitung jumlahnya langsung terbelah. Dengan kekuatan mengerikan seperti itu, bahkan naga bumi dengan tubuh kuatnya pun terbunuh dalam sekejap tanpa mengerang. Hanya satu dengusan dan dia mati. Pria berambut putih yang bersembunyi di belakang di Singlong sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Jika bukan karena di Singlong, dia akan menjadi mayat saat ini. Pria berambut putih itu kaget, marah, dan patah hati. Naga bumi ini adalah monster aneh yang baru saja dia serahkan. Itu memiliki potensi yang sangat besar dan dapat maju ke tahap Ratu Dewa di masa depan. Terutama ketika dia sedang melalui kesengsaraan kaisar manusia, dia bisa memberinya bantuan yang besar. Namun, dia langsung dibunuh oleh Huayusan hari ini. Pukulan mematikan Huayusan benar-benar patah, dan dia merasa bingung. Serangkaian gerakan membunuh ini adalah rutinitas pembunuhan yang diajarkan kepadanya oleh Longchen. Setelah dia berkuasa, dia mulai mengumpulkan kekuatan. Dia tidak bisa melakukan kedua gangguan tersebut. Saat itu, Longchen membantunya berbicara omong kosong dengan pria berambut putih untuk mengulur waktu bagi Huayusan. Semuanya berjalan sangat lancar, tetapi pukulan telak ini pada akhirnya gagal, dan Huayusan tiba-tiba merasa sedikit bingung. Ledakan. Seluruh tubuh Huayusan dipenuhi dengan cahaya ilahi, dan samar-samar dia bisa melihat energi seperti api fosfor berputar-putar di sekelilingnya. Itu adalah visi tentang kekuatan hidup yang membara. Dia membanting tangannya ke atas cincin itu. Cici-ci. Duri kayu seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ring. Pria berambut putih itu tidak punya pilihan. Serangan ini tidak bisa dihindari dan hanya bisa dilawan. Bum, bum, bum. Pria berambut putih itu mengayunkan tinjunya, angin kencang bertiup, dan duri kayu yang tak berujung dihancurkan menjadi bubuk olehnya. Namun duri kayu yang tajam itu seperti arus deras, mendorongnya ke belakang, dan sosoknya terbang semakin tinggi. Tidak baik. Tiba-tiba pria berambut putih itu merasakan jiwanya bergetar. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat mahkota pohon besar di atas langit, menutupi langit. Cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya berkelok-kelok ke arahnya seperti ular piton yang aneh. Sudah terlambat. Melihat hal tersebut, pria berambut putih itu bereaksi. Huayusan membentuk segel dengan tangannya dan berteriak. Naga Sofora menyegel langit. Gemuruh. Saat metode segel Huayusan diaktifkan, cabang belalang tak berujung terjalin satu sama lain, menyegel langit dan bumi, menutup ruang di mana pria berambut putih itu berada dalam sekejap. Boom! Pria berambut putih itu meraung, dan blokade Huayusan terbuka, dan cabang belalang yang tak berujung berubah menjadi puing-puing. Namun, dia baru saja meledakkan satu lapisan, dan lapisan kedua muncul, diikuti lapisan ketiga dan keempat. Lapisan. Dalam sekejap mata, cabang belalang yang tak berujung menghalangi ruang dengan radius ribuan mil, menjebak pria berambut putih itu dengan erat. Melihat adegan ini, para murid Lanlong Huayabadi tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Mereka tahu bahwa ini adalah langkah terkuat Huayusan. Selama Anda terjebak oleh gerakan ini, Anda akan terjerumus ke dalam persaingan vitalitas dan daya tahan. Belum lagi pria berambut putih hanyalah orang suci surgawi, bahkan pria kuat di tahap ratu dewa pun akan dikalahkan dalam situasi ini. Huayusan kelelahan sampai mati. Melihat pria berambut putih itu benar-benar terjebak, Huayusan sangat bersemangat, dan pada saat yang sama dia sangat terkesan dengan Longchen. Ini adalah rencana kedua yang diberikan Longchen padanya. Sebelumnya, Longchen membiarkannya berbagi semua kekuatan magis dan gaya bertarungnya. Longchen yakin jika rencana pertama gagal, itu pasti akan membuat takut pria berambut putih itu. Sangat mudah untuk jatuh ke dalam perangkap ketika perhatian Anda terganggu dan panik. Hasilnya, blokade terkuat Huayusan selesai. Huayusan membentuk segel dengan tangannya, dan miliaran cabang belalang itu seperti ular piton yang aneh, memutar dan mengencangkan dengan gila-gilaan, tidak memberi kesempatan pada pria berambut putih itu. Melihat gerakan ini telah sepenuhnya terbentuk, orang-orang kuat dari klan undet semuanya menunjukkan senyuman lega. Namun, ada juga banyak orang kuat dari klan undet. Ketika mereka melihat wajah aguta di seberangnya, tidak ada kekhawatiran sama sekali, hanya ekspresi ejekan, dan hati semua orang tiba-tiba bergetar. Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras, Huayusan menyemburkan seteguk darah, dan bola penyegel yang telah dia kental meledak. Aura kekerasan menyapu langit, dan pada saat itu, ekspresi orang kuat dari klan undet berubah drastis. Kaisar, di Miao, dia adalah orang kuat di level kaisar Miao. 5842. Di atas kehampaan, di belakang kepala pria berambut putih, ada nyala api ilahi. Nyala apinya sangat kecil sehingga tampak seperti nyala lilin. Nyala api kecil menciptakan lingkaran cahaya setinggi tiga kaki, seperti cincin dewa, melayang di belakang kepala pria berambut putih itu. Saat nyala api muncul, langit dan bumi bergetar, ribuan raungan, dan riak menyebar dengan pria berambut putih sebagai pusatnya. Tekanan mengerikan melanda dunia seperti gelombang. Nyala apinya terlihat sangat lemah, seolah-olah bisa padam dalam satu tarikan napas, namun saat terbakar, langit dan bumi bergetar, dan segala sesuatu bergemuruh. Nyala api diubah oleh sedikit energi kekaisaran. Meski hanya jejak yang lemah, namun mampu menggoyahkan hukum langit dan bumi dan membuat segala cara menyerah. Brengsek, ternyata dia adalah kaisar Miao. Dia memiliki perhitungan yang mendalam dan cara yang berbahaya. Itu sangat tidak tahu malu. Orang-orang kuat dari klan undet mengertakan gigi karena marah. Mereka akhirnya tahu bahwa mereka telah tertipu sepenuhnya. Bagaimana seorang jenius biasa bisa menjadi lawan di Miao? Baru sekarang mereka tahu betapa kejamnya rencana musuh. Liu Ruan sudah bertunangan, bagaimana dia bisa menikah lagi dengan Lan Yin. Dengan cara ini, apapun yang dilakukan klan undet, itu akan menjadi pengkhianatan. Lan Yin dan yang lainnya juga tahu bahwa klan abadi tidak akan membiarkan Liu Ruan menikah dengannya. Apa yang mereka inginkan adalah bukti pengkhianatan klan abadi untuk mendorong mereka keluar dari altar. Ini akan membantu mereka membangun prestise, memimpin klan iblis pohon, dan menjadi kaisar baru dari klan iblis pohon. Berdengung. Pria berambut putih itu bergoyang dan mendarat di atas ring dari udara. Dia memandang Huayu San yang ketakutan dengan senyum mengejek di wajahnya. Mengutip apa yang Anda katakan sebelumnya, dalam menghadapi kekuatan absolut, apa yang disebut strategi adalah omong kosong. Meski Anda memeras otak dan mencoba semua trik Anda, Anda tetap tidak bisa mengubah hasil kekalahan. Saya penasaran, metode apa lagi yang Anda miliki sekarang. Gunakan saja. Petik 2. Pada saat ini, pria berambut putih itu terjerat dengan aura kaisar, dan tekanannya sangat mengejutkan. Huayu San begitu tertekan oleh aura mengerikan itu sehingga dia hampir tidak bisa bernafas. Inilah hal yang menakutkan tentang bibit kaisar. Orang kuat biasa tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kemampuan untuk melawannya. Apa yang disebut tantangan terhadap kaisar Miao hanyalah lelucon besar. Mereka berani mengatakan hal seperti itu karena mereka sendiri adalah kaisar Miao. Apakah kamu kelelahan? Kalau begitu aku akan mengambil tindakan. Melihat Huayu San masih tenggelam dalam rasa tidak percaya, pria berambut putih itu mencibir dan perlahan membuka tangan besarnya. Tapi saat dia hendak bergerak, Huayu San mengertakan gigi dan berkata, kalau begitu, lakukan langkah terakhirku, panggilan Tuhan. Berdengung. Huayu Sanyu melambaikan tangannya, dan piringan formasi terbang keluar. Piringan formasi mekar seperti bunga teratai, dan seberkas cahaya naik ke langit. Di atas langit, cahaya ilahi beredar, miliaran guntur dan tanda api terjalin, dan cahaya ilahi yang indah menerangi seluruh dunia. Guntur dan api melonjak, membentuk pusaran air di atas ring, dan sosok samar-samar perlahan muncul di pusaran air tersebut. Ketika dia melihat sosok buram itu, Huayu sudah bersiap, tetapi saat sosok itu muncul, matanya kabur karena air mata. Belum lagi itu hanya bayangan samar, meski berubah menjadi abu, Huayu masih bisa mengenali orang yang menghantuinya. Liu Ruan memandangi bayangan itu, matanya yang indah berubah menjadi sedikit merah, dia menggigit bibirnya dengan lembut, dan sentuhan kegembiraan yang sulit disembunyikan muncul di pipinya yang awalnya tanpa ekspresi. Bajingan ini Liu Ruan telah mencari Long Chen sebelumnya, tapi Long Chen menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga dia tidak menyadarinya sama sekali. Sekarang Long Chen muncul seperti ini, sepertinya sejalan dengan kepribadiannya. Tampaknya orang ini tidak pernah berubah. Ketika Runeta berujung menyebar dan Long Chen, berpakaian hitam, muncul di atas ring, semua orang tercengang pada saat itu. Ini. Orang-orang kuat dari klan Immortal Long Huayu semuanya membuka mulut mereka. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang kuat dari klan Ming Liu Abadi juga memiliki ekspresi kusam di wajah mereka. Mereka tidak mengenal Long Chen, apalagi asal-usulnya. Orang-orang kuat dari klan Lili Air Mata Iblis dan klan Daluo Qinglian sedikit bingung. Huayu San sebenarnya memanggil umat manusia. Ini hanya masalah memanggil umat manusia. Lagipula, meski jarang sekali klan Riyad membuat kontrak dengan umat manusia, bukan tidak mungkin. Tapi biarpun kamu memanggil, kamu harus memanggil yang lebih kuat. Long Chen di depannya hanyalah orang suci surgawi kecil, dan menilai dari fluktuasi jiwa dan darahnya, dia hanyalah sampah kecil. Pertempuran yang begitu besar, tapi umat manusia dipanggil, ini masih ras manusia yang lemah, apakah kamu ingin menertawakanku sampai mati? Pria berambut putih itu dikejutkan oleh kekuatan guntur dan api pada awalnya, tapi pada akhirnya, ras manusia yang begitu lemah muncul dalam barisan yang begitu menakutkan. Sebenarnya, ini adalah trik ketiga yang diatur Long Chen untuk Huayu San. Jika dua trik pertama tidak efektif, berarti Huayu San bukanlah lawan sama sekali, dan Long Chen hanya bisa bermain sendiri. Debu panjang Ketika Long Chen naik ke atas panggung, Huayu San masih memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Pria berambut putih itu adalah Kaisar Miao yang menakutkan. Bahkan jika keduanya bekerja sama, tidak ada peluang untuk menang. Namun, dia tidak boleh kalah dalam pertarungan ini. Dia menjadi sangat gugup. Long Chen tersenyum sedikit, Beristirahatlah di sebelahmu, serahkan orang ini padaku. Setelah Long Chen selesai berbicara, tanpa menunggu Huayu San berbicara, dia menoleh untuk melihat Chu Yao di kejauhan, matanya penuh kasih sayang gelombang dia tampak serius, meletakkan tangan kanannya di dada, dan membungku. Putri terkasih, pengawal Long Chen datang terlambat, jadi kamu takut, putri. Long Chen memberi hormat pada Chu Yao, dan semua orang terkejut. Tampaknya anak laki-laki berbaju hitam ini memiliki hubungan yang tidak biasa dengan klan imortal Ming Liu. Chu Yao tidak bisa menahan tangis dan tawa ketika dia melihat penampilan lucu Long Chen, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menemukan bahwa dia begitu bersemangat sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, dan air matanya seperti mutiara yang pecah. Ayo kita lewati tanpa sopan santun, jangan terlalu banyak bicara omong kosong, jika kamu ingin menebus dosa-dosamu, bunuh orang tua ini. Chu Yao sangat bersemangat sehingga dia tidak dapat berbicara, tetapi Liu Ruyan berbicara. Dia tidak akan sopan pada Long Chen. Sial, karakter gadis ini tidak berubah sama sekali. Saya membantu Anda melawan pertempuran ini, apakah Anda tidak tahu bagaimana bersikap sopan? Apakah kamu tidak takut kakak akan kalah dengan sengaja? Namun, melihat seberapa baik dia merawat Chu Yao, Long Chen tentu saja harus berusaha sekuat tenaga dan tidak repot-repot berdebat dengannya. Long Chen berbalik dan melihat Hui Yu San menatapnya dengan ekspresi gelisah dan tidak mundur. Jelas sekali, Hui Yu San ingin bekerja sama dengan Long Chen. Bagaimanapun, hanya dengan bekerja sama dan bekerja sama satu sama lain barulah ada harapan. Kalahkan pria berambut putih itu. Anda. Long Chen memandang Hui Yu San dan hendak membujuknya untuk pergi. Tiba-tiba, aura ganas mengunci Long Chen. Kemudian Hui Yu San berseru bahwa pria berambut putih itu melancarkan serangan dengan berani dan telah mencapai Long Chen. Sekitar. Tidak ada yang menyangka pria berkulit putih ini akan mengambil tindakan secara tiba-tiba terlepas dari identitasnya. Itu tidak sejalan dengan identitas Master di Miao. Itu tidak ada bedanya dengan serangan diam-diam. Pa. Pada saat orang-orang kuat dari klan undet berseru, terjadi ledakan, dan pria berkulit putih yang baru saja bergegas ke Long Chen terbang mundur. Saat dia berdiri diam, sidik jari lima jari yang jelas tercetak di wajahnya. Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi. 5.843 Resep yang familiar, rasa yang familiar Ketika mereka melihat pria berambut putih ditampar oleh Long Chen, Chu Yao dan Liu Ruan saling berpandangan. Chu Yao menangis dan berubah menjadi senyuman. Ketika Long Chen datang ke dunia peri, dia masih memiliki gaya yang sama. Kamu lentera kecil berambut putih, kamu terlihat seperti lima atau enam orang, bagaimana kamu bisa begitu kotor? Pertunjukan Tuan Long bahkan belum dimulai, dan kamu menyerang secara diam-diam, Long Chen menamparkan pria berambut putih itu dan mengutuk. Tamparan Long Chen mengejutkan pria berambut putih itu. Pria ini sangat licik. Dia mengejek Long Chen pada awalnya, bukan karena dia bermaksud meremehkan Long Chen, tetapi sebenarnya itu adalah ujian. Namun, godaannya tidak dapat membuat Long Chen marah sama sekali, dan Long Chen tidak akan segera menunjukkan kekuatannya karena ejekan dan penghinaannya. Ketika Long Chen dan Chu Yao saling mengenali, dia merasakan ada yang tidak beres. Dia berpikir bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Mengetahui bahwa dia adalah ahli tingkat Kaisar Miao, Liu Ruyan masih mengucapkan kata-kata itu kepada Long Chen, dan dia melancarkan serangan diam-diam tanpa ragu-ragu. Baginya, dia akan melakukan apapun untuk menang. Kalau ditertawakan, pecundang tidak berhak menertawakan orang lain. Namun untuk pukulan pasti ini, dia menguasai timing, kecepatan, dan sudut hingga ekstrim. Dia berpikir bahwa ketika lawan meremehkannya, dia bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Namun, tamparan Long Chen yang tiba-tiba membuatnya terkejut, dan dia bahkan tidak melihat tindakan Long Chen dengan jelas. Saat ini, seluruh tempat sunyi. Hanya kutukan Long Chen yang bergema di udara. Kepala pria berambut putih itu masih berdengung. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya yang hadir memandangi mereka dalam keheningan. Saat itu, dia menjadi gila. Semut manusia sialan, hari ini aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Pria berambut putih itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Dia membuka tangannya dan dua bola api muncul. Saat itu, suhu antara langit dan bumi melonjak pesat. Hati-hati, itu api Kaisar Miao. Dia akan mulai bertarung. Huayusan berteriak cemas ketika dia melihat ini. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan dia akan bergegas keluar terlepas dari peringatan Long Chen. Dia tahu bahwa pria berambut putih itu sangat marah saat ini, membakar kekuatan Kaisar Miao, menunjukkan bahwa dia hampir berada di ambang kegilaan, dan pukulan berikutnya pasti akan menghancurkan dunia. Long Chen adalah manusia. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia tidak dapat menahan pukulan ini. Biarpun dia menerima pukulan ini, dia mungkin mati seketika, tapi untuk menang, dia harus menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya. Meskipun dia mungkin mati, dia dapat memberikan Long Chen kesempatan terbaik untuk mengambil tindakan dengan mengorbankan nyawanya. Teratai ajaib. Pria berambut putih itu mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit, dan api di tangannya tiba-tiba tertutup. Bang! Pada saat ini, sebuah batu bata menghantam wajahnya dengan keras. Api yang hendak menutup meledak tepat di tangan pria berambut putih itu. Kekuatan kekerasan langsung menghancurkan tangannya hingga berkeping-keping. Jurus pamungkasnya terhenti. Lian, adikmu, apa menurutmu aku pembohong? Maukah kamu membiarkanmu menggunakan gerakanmu dengan tidak hati-hati? Long Chen memegang batu bata di tangannya dan memukulnya dengan keras, menjatuhkan pria berambut putih itu. Ukulan ini terlalu cepat dan aneh. Saat pria berambut putih melepaskan jurus pamungkasnya, ruang di sekitarnya telah terdistorsi. Masuk akal jika tidak ada yang bisa menerobos ruang terdistorsi ini. Bukan berarti pria berambut putih itu sebodoh itu. Namun, dia bertemu Long Chen dan segel pembalik surga. Tingkat kekuatan luar angkasa ini tidak cukup untuk menghentikan Long Chen. Akibatnya, jurus pamungkasnya terhenti dan ia mengalami kerugian besar. Ledakan. Pria berambut putih itu terlempar dan dipukul dengan keras di atas ring. Sebuah lubang besar tercipta di atas ring. Namun, arena segera mulai kembali ke keadaan semula, dan di saat yang sama, pria berambut putih itu juga bangkit dari tanah. Wow, aku tidak menyadari kalau wajahmu begitu besar. Long Chen memandang pria berambut putih itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Batu bata Long Chen difoto dengan sangat akurat. Tepi atas dicetak pada garis rambut dan tepi bawah dicetak pada dagu. Batu bata itu hanya menutupi seluruh wajahnya, membentuk cekungan berbentuk batu bata dengan sempurna. Lubang. Semua orang terkejut dan geli ketika melihat wajah cekung pria berambut putih itu, sementara Huayusan di atas ring tertegun sejenak. Ah! Mula-mula dia ditampar, lalu diberi batu bata. Pria berambut putih itu menjadi gila dan mengaum seperti binatang buas. Aura milik pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar miau dilepaskan dengan gila-gilaan, seperti bintang yang meledak. Gemuruh. Aura kekerasan menyapu langit, dan arena terus-menerus retak. Huayusan mencoba yang terbaik untuk melawan, dan kakinya berakar, tetapi tekanan yang mengerikan membuat tulangnya berderit. Ledakan. Tiba-tiba, cincin di bawah kakinya meledak. Dia tidak bisa lagi berdiri dan langsung tersapu oleh gelombang udara yang menakutkan. Ini sudah berakhir. Huayusan merasa putus asa di hatinya. Meskipun dia sekuat dirinya, dia tetap seperti semut di depan di miau. Bahkan ledakan Aura penuh pria berambut putih itu tidak bisa menghentikannya dan dia terbang keluar dari ring. Jika Longchen juga tersingkir, mereka akan langsung kalah dalam kompetisi ini, dan konsekuensinya. Pikiran Huayusan akan menjadi kosong. Ketika dia terjatuh dari lapangan, dia benar-benar hancur. Dia tidak bisa menerima kekalahan seperti itu. Jangan takut. Pada saat ini, suara lembut datang, dan Huayusan menyadari bahwa dia terpesona ke sisi Cuyao. Cuyao memandang Huayusan, tersenyum tipis dan berkata, Longchen tidak akan dikalahkan. Tapi, Huayusan mengertakan gigi, tampak menyesal dan gelisah. Jangan khawatir, orang itu kuat dan jahat, dan punya banyak trik dan trik. Jika kamu ingin khawatir, kamu sebaiknya mengkhawatirkan pria berkepala putih itu. Liu Ruan berkata dengan tenang. Benar-benar. Huayusan terkejut dan senang melihat Liu Ruan, seorang ahli tingkat kaisar, begitu percaya diri pada Longchen. Namun, kata-kata Liu Ruan selanjutnya membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Jika dia kalah gelombang, dia akan dipukuli sampai mati dan dimakan. Liu Ruan mendengus dingin. Huayusan tercengang, melihat wajah dingin Liu Ruan, dia tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Cuyao tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Liu Ruan dengan beramai-ramai. Kata-kata ini terlalu kasar, dan bahkan Huayusan pun ketakutan. Abaikan dia, awasi saja dia baik-baik. Saya percaya pada Longchen, bahkan jika lawannya adalah di Miao, dia tidak akan pernah kalah. Kata Cuyao dengan percaya diri. Gemuruh. Pada saat ini, gelombang udara bergulung, ribuan raungan, kilat terjalin di kehampaan, dan arena hancur berkeping-keping di bawah aura menakutkan pria berambut putih. Dengan aura yang begitu mencengangkan, bahkan yang terkuat di tahap Ratu Dewa pun mau tak mau merasa terharu. Dengan kekuatan sebesar itu, mereka sudah mumpuni untuk bersaing dengan orang-orang yang setingkat dengannya. Apakah ini kejeniusan yang diciptakan oleh Saman? Dan apakah kita ditinggalkan begitu saja? Melihat aura pria berambut putih begitu menakutkan, banyak pria kuat dari generasi tua merasa sangat kecewa. Mereka mengantarkan era kejayaan sembilan langit dan sepuluh bumi. Sayangnya, yang menjadi protagonis generasi ini bukanlah mereka, melainkan generasi muda yang termasuk dalam generasi ini. Mereka hanya bisa dianggap sebagai daun hijau. Lebih buruk lagi, mereka mungkin menjadi batu loncatan mereka. Batu pijakan. Berdengung. Ketika aura kekerasan berhenti mengamuk, arena kayu telah menghilang dan digantikan oleh arena batu kuno. Di atas ring, pria berambut putih telah pulih sepenuhnya. Nyala api bibit kaisar di belakangnya menghilang, digantikan oleh nyala api kaisar yang berlama-lama di sekujur tubuhnya. Aura pria berambut putih menjadi semakin menakutkan, tapi Longchen, yang berada di seberangnya, tidak berubah sama sekali. Namun, ada kuali perunggu kuno di atas kepalanya untuk melindunginya. Ketika dia melihat kuali kuno, wanita cantik dari klan imortal Mingliu, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Itu. 5.844. Kuali bulan iblis muncul di kepala Longchen, dan cahaya ilahi mengalir dan perlahan turun, melindungi Longchen di dalamnya. Kuali bulan iblis selalu diberi nutrisi oleh energi asli kuali kian kun, dan sekarang bukan lagi palsu. Saat ini, ia sudah memiliki aura kuali kian kun. Dengan rune yang mengalir, ia menahan aura menakutkan dari pria berambut putih dan melindungi Longchen dengan kuat. Longchen berdiri dengan tangan di belakang punggung, tidak menunjukkan nafas. Bahkan ketika menghadapi pembangkit tenaga listrik kaisar Miao yang menakutkan, dia masih terlihat tenang dan tenang. Awalnya, Longchen ingin mengundang kian kun ding untuk keluar, tetapi kian kun ding tidak mau berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini, dan ia juga tahu bahwa jika selalu gagal, itu akan dipandang rendah oleh Dragon Bone Evil. Bulan Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa ia menghabiskan banyak tenaga untuk mengolah Yao Yue Kualdron, karena selama Yao Yue Kualdron menjadi lebih kuat, ia dapat mengambil tindakan sebagai gantinya. Kini, Yao Yue Kualdron menggunakan nafas melawan nafas tanpa tertinggal sama sekali, yang membuktikan bahwa kekuatannya saat ini sudah tidak seperti dulu lagi. Dengan cara ini, Longchen tidak perlu takut. Monster Moon Kualdron, seperti segel pembalik surga, telah berkembang pesat, dan keduanya bersifat ofensif dan defensif. Dengan dua senjata ajaib ini, Longchen penuh percaya diri. Apakah kamu sudah selesai berteriak? Apakah saya ingin mengambil tindakan? Berdengung. Longchen tiba-tiba bergerak. Kuali bulan iblis di atas kepalanya sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan pria berambut putih itu. Sosoknya seperti kilat, dan dia bergegas menuju pria berambut putih itu. Kematian Pria berambut putih itu melihat bahwa Longchen tidak memperhatikannya sama sekali. Dalam keadaan ini, dia berani bertarung dengannya secara langsung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah. Dia membuka tangannya yang besar dengan lima jari seperti kait. Dia tidak menggunakan kekuatan magis apapun. Dengan kekuatan tubuh fisiknya, dia meraih Longchen dengan ganas. Dengan satu cakar, suara mendesis memenuhi udara, dan dengan hantaman biasa, ruangan itu seolah terkoyak. Saat ini, kekuatan pria berambut putih telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Wow, gerakan ini kejam sekali, aku menghindar. Longchen berseru dan tiba-tiba mengubah arahnya ke kiri. Gerakannya anggun seperti petir, yang tidak terduga oleh semua orang. Bagi para praktisi, pergantian jurus adalah hal yang lumrah, namun dalam pertarungan antar master, pergantian jurus sangatlah jarang. Karena mereka semua adalah master, mereka dapat secara akurat menilai perkiraan gerakan lawan, penempatan serangan, jangkauan, dan kombo berikutnya hanya dengan mengandalkan cakupan kilauan, fluktuasi jiwa, pergerakan tubuh, dan prekursor lainnya. Ini seperti dua orang bermain catur. Saat lawan melakukan gerakan, master dapat melihat gerakan lawan selanjutnya dan meresponsnya. Hanya para pemain catur bau itu yang hanya memiliki dua veteran tersisa, dan mereka terbunuh secara tak terpisahkan. Saat seorang master bergerak, itu seperti menebak permainan secara diam-diam. Taruhannya tinggi dan hasilnya hanya bisa diketahui ketika kedua belah pihak menunjukkan tangan mereka. Jadi, dalam duel antar master, perubahan gerakan yang tergesa-gesa hanya akan menyebabkan kekalahan cepat. Terkadang, mengetahui bahwa langkah ini salah, Anda hanya dapat menggunakannya dengan berani. Perubahan gerakan Long Chen yang cepat masih selesai ketika pria berkulit putih itu terkunci di dalam ki. Pria berbaju putih hanya perlu mengubah arah dan sudut serangan. Dengan peluang terkunci, Long Chen dapat dengan mudah terkena pukulan keras, atau bahkan terkena pukulan membunuh. Melihat Long Chen mengubah gerakannya, orang-orang kuat dari klan abadi mengeluarkan seruan, sementara Huayusan dan orang-orang kuat lainnya dari klan Long Huay abadi merasakan hati mereka ditenggorokan. Bodoh! Melihat Long Chen tiba-tiba menghindar, pria berambut putih itu mencibir. Langkahnya tidak berguna dan dia bisa dengan mudah mengubahnya. Menurutnya, pengalaman tempur Long Chen yang sebenarnya sangat lemah. Panggilan! Namun, begitu Long Chen menghindar, pria berambut putih itu melihat titik hitam, menderu ke arahnya. Ini! Pria berambut putih itu kaget! Bintik hitam itu tidak lain adalah batu bata yang ditampar Long Chen. Saat itulah dia mengerti bahwa Long Chen sangat jahat. Dia menyembunyikan segel pengguncang surga di belakang punggungnya dan mengendalikannya dengan kekuatan jiwanya. Saat Long Chen bergegas maju, segel pembalik surga juga bergegas maju. Long Chen menyembunyikan segel pembalik surga di sudut buta di belakangnya, dan pria berambut putih itu tertarik pada Long Chen dan tidak bisa menyadarinya. Pa! Long Chen menghindar dan pria berambut putih itu hendak mengubah gerakannya. Pada saat ini, segel pengguncang surga menghantam wajah pria berambut putih yang baru pulih itu dengan keras seperti kilat. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga sebelum ada yang bisa memahami apa yang sedang terjadi, segel pengguncang surga telah dipasang di wajah besar pria berambut putih itu. Pria berambut putih itu mengerang kesakitan dan terjatuh ke belakang. Panggilan! Namun, Long Chen, yang baru saja menghindar ke samping, menghindar seperti hantu dan terus menyerang secara langsung. Tindakan palsu! Huai Yu San terkejut. Bukan hanya pria berambut putih, hampir semua orang tertipu dengan jurus palsu Long Chen. Pria berambut putih itu baru saja ditampar wajahnya oleh segel pembalik surga. Meskipun gerakan segel pembalik surga sebagian besar merupakan serangan diam-diam dan tidak mengumpulkan banyak kekuatan, pria berambut putih itu masih terkena bintang di matanya. Menunggu pria berambut putih pulih, dia meraum dengan marah, tetapi saat dia setengah mengaum, rambut putihnya dijambat oleh Long Chen dengan kedua tangan. Lengannya ditekan ke bawah dengan keras, dan pada saat yang sama, lututnya yang kuat terangkat secara tiba-tiba. Di Miao, benar. Bang! Aku akan memberimu bibit kaisar. Bang! Saya berspesialisasi dalam merawat bibit kaisar. Bang-bang-bang! Lengan dan lutut Long Chen ditutupi sisik ungu. Pada saat ini, dia menggunakan kekuatan darah naga dan memberikan yang terbaik setiap kali dia berlutut. Engah kepulan-kepulan! Setiap kali lutut Long Chen gelombang mengenai pangkal hidung pria berpakaian putih dengan akurat, wajah pria berambut putih itu tenggelam di bawah semburan darah yang deras. Hui Yu San dan yang lainnya membuka mulut karena terkejut. Orang kuat di Miao yang menakutkan itu dijambak rambutnya dan dipukuli oleh Long Chen. Adegan ini terlalu sulit dipercaya. Setelah bertahun-tahun, triknya masih sama. Melihat Long Chen Bao memukuli pria berambut putih itu, Liu Ruan mengerutkan bibirnya dan berkata, Cu Yao memiliki senyum manis di wajahnya. Dia tahu bahwa Long Chen berani mengalahkan lawannya dengan keras dengan cara ini, yang berarti kekuatannya lebih tinggi daripada pria berkulit putih. Long Chen mungkin melakukan ini karena dia takut membuatnya khawatir, sehingga dia bisa menyaksikan pertempuran dengan penuh penghargaan. Uff! Tiba-tiba terjadi ledakan, dan pria berambut putih itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Seluruh kepalanya meledak, dan Long Chen terpesona oleh gelombang udara yang menakutkan. Pria berambut putih itu ditangkap oleh Long Chen dan tidak bisa menyingkirkannya. Dia benar-benar meledakan kepalanya, menjatuhkan Long Chen. Panggilan! Sosok pria berambut putih yang kehilangan kepalanya berkelebat, dan kepalanya yang meledak tiba-tiba muncul. Inilah kengerian setan pohon. Hampir tidak ada kekurangan fatal pada tubuh mereka. Saya akan membunuh kamu. Pria berambut putih yang telah meregenerasi kepalanya menengadah ke langit dan meraung. Dia tampak gila dan wajahnya berubah hingga berubah bentuk. Dia ceroboh dan ditangkap serta dipukuli oleh Long Chen. Ini adalah rasa malu yang belum pernah dialami seumur hidupnya. Ledakan! Pria berambut putih itu melambaikan tangannya, dan tombak hitam muncul. Begitu tombak itu keluar, seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan cahaya antara langit dan bumi sepertinya terserap olehnya. Nafas yang dahsyat, dia langsung mengunci Long Chen. Cih, siapa yang kamu coba takuti dengan tongkat api? Biarkan Master Long mengajarimu bagaimana berperilaku. Melihat pria berambut putih itu terpaksa memperlihatkan senjatanya, Long Chen masih berteriak dengan arogan, menggerakkan kakinya, dan bergegas menuju pria berambut putih itu lagi. 5845 Bajingan ini Ketika mereka melihat tombak itu, ekspresi semua orang kuat dari klan undet berubah drastis, dan aura pembunuh di mata mereka hampir mengeras. Pasalnya tombak hitam ini terbuat dari jantung pohon. Iya, itu dibuat dari inti pohon milik klan abadi yang kuat. Menggunakan tombak hati kayu ini di depan orang-orang kuat dari klan undet adalah penghinaan dan provokasi bagi seluruh klan undet. Long Chen, kamu tahu apa yang harus dilakukan? Melihat tombak kayu itu, Liu Ruyan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia berdiri dan berteriak keras pada Long Chen. Dia berharap dia bisa naik panggung secara langsung dan mencabik-cabik pria berambut putih itu. Serahkan padaku. Long Chen berteriak keras sambil masih punya waktu untuk bergegas maju. Kematian. Melihat Long Chen bergegas ke arahnya, tombak hitam di tangan pria berambut putih itu menerobos kekosongan dan menusuk Long Chen. Dengan satu tusukan, ruang di depan runtuh, membentuk pusaran besar, dan kekuatan hisap yang kuat menarik Long Chen menabrak tombak. Tombak hitam itu dibuat oleh hati dedalu abadi dari panggung Ratu Dewa. Itu adalah senjata Kaisar Dewa yang menakutkan. Semburan pukulan ini sebanding dengan pukulan kuat dari orang kuat di panggung Ratu Dewa. Orang-orang kuat dari klan abadi terkejut, marah, dan khawatir tentang Long Chen. Pria berambut putih ini sebenarnya menggunakan jejak Kaisar Miaoqi untuk mengaktifkan tanda kekaisaran di tombaknya. Jika mengenai Long Chen, Long Chen mungkin tidak mati tetapi akan terluka parah. Yang paling penting adalah serangan pria berambut putih itu menekan kekosongan, membuat Long Chen tidak punya pilihan selain berjuang keras. Segel ilahi mengubah dunia. Melihat bahwa pukulan ini tidak dapat dihindari, Long Chen mendengus dingin, dan segel pembalik surga di tangannya dengan cepat bertambah besar, membengkak hingga sepuluh kaki, seperti panel pintu, dan menghantam tombak kayu. Ledakan. Dengan suara keras, kedua senjata dewa itu bertabrakan, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Usaran di angkasa hancur, dan segel pengguncang surga terbang secara diagonal. Di tengah udara yang mengepul, Long Chen memegang monster Moon Cauldron dan langsung mendekati pria berambut putih itu. Dia mengulurkan tangannya dan menamparnya dengan mulut yang besar. Ternyata Long Chen tidak bertarung langsung dengan pria berambut putih itu, melainkan menggunakan segel pembalik surga untuk menangkis kekuatan tombaknya. Ketika segel pembalik surga dirobohkan, tombaknya juga miring ke satu sisi, menyebabkan pria berambut putih itu terjatuh ke dalam istana. Itu terbuka lebar, memberi Long Chen kesempatan untuk mendekat. Melihat Long Chen mendekat, pria berambut putih itu mendengus dingin dan memiringkan kepalanya ke belakang, berusaha menghindari tamparan Long Chen. Namun, meskipun dia menghindari tamparan Long Chen, ketika dia memiringkan kepalanya ke belakang, rambut panjangnya yang tergerai tetap di posisi semula. Dan tamparan Long Chen hanyalah sebuah tipuan. Dalam sekejap, seharusnya itu adalah tamparan, namun langsung menjambak sehelai rambut pria berambut putih itu. Ciii! Rambut pria berambut putih itu disambungkan ke sepotong kulit kepala, yang dirobek oleh Long Chen. Darah hitam pekat bercecaran membuat banyak orang memperlihatkan giginya dan merasa pusing pada pria berambut putih itu. Karena penguasa Bintang 9 telah mengubah aturan kultivasi, semakin dekat tingkat kultivasinya dengan alam kaisar manusia, semakin dekat sensasi fisiknya dengan umat manusia. Elemen kayu yang kuat pun akan merasakan sakit yang hebat, yang tidak jauh berbeda dengan umat manusia. Sepotong kulit kepala pria berambut putih itu terkoyak. Dia menjerit kesakitan dan mengayunkan tombak di tangannya. Namun, setelah Long Chen berhasil menyerang, mengapa dia masih diam di tempatnya? Dia dengan cepat mundur, dan serangan pria berambut putih itu langsung gagal. Ledakan! Ketika serangan balik pria berambut putih itu gagal, segel pembalik surga telah menyusut menjadi seukuran batu bata biasa dan menghantam dagu pria berambut putih itu dengan keras. Mandi bula pria berambut putih itu meledak, dan seluruh tubuhnya berputar cepat di udara, dengan darah tumpah ke langit. Ukulan ini datang dengan sangat aneh sehingga semua orang kuat yang hadir terkejut. Bukankah segel pembalik surga telah terhempas? Mengapa kamu kembali begitu cepat? Bukankah ini masuk akal? Namun, ketika mereka melihat rantai ungu diikatkan pada segel pembalik surga, mereka langsung mengerti. Segel pembalik surga terbang setengah terbalik dan ditarik kembali oleh rantai ungu. Seperti palu meteor, pukulan itu menghantam pria berambut putih itu dengan keras. Tubuh Chen tidak mampu menghindari pukulan diam-diam dan licik ini. Teratai ajaib rusak. Pria berambut putih itu meraung. Dia sangat terkejut hingga dia dipukul. Mulutnya terbuka lebar, dan setegup darah hitam keluar seperti pedang tajam. Ledakan. Panah darah hitam baru saja keluar dan meledak dengan keras. Darah hitam menginfeksi langit cerah, dan sebuah lubang besar terkorosi hingga ke dalam kehampaan. Di dalam lubang besar, teratai hitam mekar dengan cepat, dan dalam sekejap mata, ruangan itu terisi dengan ruang. Memutar beberapa kali. Setiap putaran memberi orang perasaan yang mendebarkan. Ini adalah teknik pembunuhan yang mengerikan, dan daging serta darah tubuh akan hancur seketika. Di mana harus menyemprotnya. Akibatnya, pria berambut putih itu baru saja melepaskan pukulan mematikan ketika suara mengejek Long Chen datang dari belakang kepalanya, dan kemudian segel yang menghancurkan langit seperti palu meteor menghantam bagian belakang kepalanya dengan keras. Pukulan Long Chen awalnya ditujukan ke bagian belakang kepala pria berambut putih itu. Namun, karena jaraknya terlalu jauh dan Long Chen tidak banyak bersentuhan dengan senjata seperti palu meteor, pukulannya agak meleset. Uff! Sudut tajam dari batu bata itu menggores bagian belakang kepala pria berambut putih itu, mengikis sebagian besar kulit kepala, dan memukul bahunya dengan keras. Terdengar bunyi klik, dan bahu pria berambut putih itu dipukul dengan keras hingga tulangnya patah gelombang. Dia hampir tidak bisa memegang tombaknya, mengerang kesakitan, dan terhuyung ke depan. Huu hu hu. Long Chen menginjak kehampaan, memegang palu meteor di tangannya, dan dia menarikan segel pembalik surga begitu keras hingga angin menderu, dan dia bergegas menuju pria berambut putih itu dan menghantamkannya langsung. Pria berambut putih itu secara naluriah mengayunkan tombaknya dengan tangannya yang lain untuk melawan, namun ketika dia mengambil tindakan, dia menyadari bahwa ini adalah senjata yang lembut dan tidak dapat dihalangi. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Ledakan. Tombak pria berambut putih itu memblokir rantainya, dan segel pembalik surga membuat setengah lingkaran, memukul punggungnya dengan keras. Pria berambut putih itu memuntahkan darah, terhuyung ke depan, dan bergegas menuju Long Chen. Pa! Long Chen belum pernah menggunakan senjata selembut itu. Dia awalnya mengira segel pembalik surga akan mengenai bagian belakang kepala pria berambut putih itu, tetapi rantainya diperpanjang dan pria berambut putih itu bergegas ke arahnya. Dia secara naluriah menamparnya. Pria berambut putih itu kembali ditamparnya. Tangan besar Long Chen tiba-tiba terbang menjauh, dan segel gemetar surga langsung terbang ke arahnya. Hu hu hu. Long Chen meraih rantai itu dan mengayunkannya, dan melancarkan serangan sengit. Pria berambut putih itu terus mengaum dan dengan panik membela dan melawan. Namun, palu meteor ini tidak mudah untuk dilawan, dan Long Chen sendiri tidak tahu di mana segel pembalik surga akan menyerang. Pria berambut putih itu semakin tidak mampu menahan diri. Dia berteriak setelah dipukul dalam sekejap. Dia berlumuran darah dan bahkan pakaian putihnya berlumuran darah. Hitam terbakar. Bang-bang-bang. Long Chen melambaikan palu meteor, meletus menjadi hantu yang memenuhi langit. Langit dan bumi dipenuhi bayangan rantai dan segel yang mengguncang langit. Pria berbaju putih itu dipukuli dengan sangat keras sehingga dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Orang-orang kuat dari klan abadi semua bersemangat melihat ini. Ledakan. Namun, saat semua orang bersorak untuk Long Chen, rantai di seluruh langit menghilang, dan kemudian mereka melihat Long Chen menutupi hidungnya dengan satu tangan, wajahnya penuh rasa sakit, dan air mata mengalir di wajahnya. Ini. 5.846. Aku, aku telah mencoba yang terbaik untuk menghilangkan kekuatan sebanyak mungkin. Xiao Tian berkata dengan suara agak malu. Ternyata Long Chen membalas dengan sebuah gerakan, tetapi kekuatannya dibelokkan. Bukannya mengenai pria berambut putih itu, malah mengenai hidungnya sendiri. Untungnya, Xiao Tian menghilangkan sebagian besar kekuatannya tepat waktu, jika tidak, dia mungkin tidak hanya menitikan air mata, tetapi juga berdarah. Nima, siapa penemu senjata lunak? Ini terlalu sulit untuk digunakan. Hidung Long Chen terasa sakit dan tidak nyaman, dan air mata terus mengalir. Tak heran kalau dikatakan semakin aneh senjatanya, maka akan semakin cepat pula kamu mati. Musuhmu tidak hanya akan mati lebih cepat, tapi kamu juga akan mati lebih cepat. Long Chen percaya bahwa dia telah meneliti berbagai senjata, tetapi secara teori dapat dikatakan masuk akal, tetapi setelah dipraktikan, tidak demikian halnya. Si bodoh ini. Saya awalnya berpikir bahwa Long Chen dapat mengalahkan pria berambut putih itu dalam sekali jalan, tetapi Long Chen memukul dirinya sendiri, membuat Liu Ruyan terdiam. Ketika Cuyao melihat Long Chen menutupi hidungnya dengan air mata mengalir di wajahnya, dia tidak bisa menahan perasaan patah hati dan mengepalkan tangan giyoknya dengan erat. Meskipun dia tahu bahwa cedera ini bukan apa-apa bagi Long Chen, dia akan merasa patah hati saat melihat Long Chen kesakitan. Semut sialan, pergilah ke neraka. Begitu serangan Long Chen melambat, pria berambut putih itu segera memanfaatkan kesempatan itu. Dengan suara gemuruh, teratai ajaib mekar di belakangnya, dan tiga belas urat naga muncul kembali. Semula api bibit kaisar yang mulai melemah, terbakar kembali, dan auranya lebih kuat dari sebelumnya. Pria berambut putih itu sangat kuat, dan aura kaisar Miao juga sangat menakutkan. Namun, dia dikendalikan oleh Long Chen dan tidak memiliki cara untuk mengerahkan kekuatannya. Setiap kali dia terluka, dia harus mengeluarkan kekuatan aslinya untuk menyembuhkan lukanya demi mempertahankan kondisi terbaiknya. Ini sangat menguras tenaganya. Jika ritme serangan Long Chen sebelumnya diikuti, paling banyak dibutuhkan satu batang dupa untuk menghabiskan seluruh kekuatan aslinya dan memadamkan api kaisar. Setelah api kaisar Miao padam, dia tidak akan berbeda dari murid Tian Sheng biasa. Kesalahan Long Chen memberinya kesempatan untuk kembali. Pria berambut putih itu membakar seluruh kekuatannya. Dia hanya punya satu kesempatan dan harus memanfaatkannya. Kaisar pembakaran api, wilayah kekuasaan dewa. Pria berambut putih itu meraung, langit dan bumi berdengung, dan tiba-tiba tirai tipis membuka langit dan bumi, menutupi seluruh arena. Orang ini gila, bukankah dia takut kaisar api akan menggigitnya kembali dan tubuhnya akan musnah? Ekspresi Liu Ruyan berubah saat melihat adegan ini. Sebagai seorang di Miao, dia tahu bahwa pria berambut putih itu menjadi gila. Jurus ini setara dengan jurus mutilasi diri yang akan melukai musuh seribu kali dan melukai dirinya sendiri delapan ratus kali. Bahkan jika dia memenangkan pertempuran ini, dia mungkin akan terbunuh pada akhirnya. Jika terluka parah, ia bahkan akan kehilangan kekuatan api kaisar dan terlempar kembali ke bentuk aslinya. Berdengung. Ketika kekuatan domain terbuka, tubuh Long Chen tiba-tiba tenggelam, dan tubuhnya langsung jatuh dari udara ke tanah. Saat itu, dia kehilangan kekuatan untuk terbang ke udara. Long Chen tidak bisa tidak terkejut. Kekuatan domain ini justru melucuti dan memenjarakan hukum langit dan bumi. Long Chen sepertinya telah kehilangan hubungannya dengan langit dan bumi, tidak dapat meminjam kekuatan apapun dari langit dan bumi. Berdengung. Pria berambut putih itu maju selangkah, mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, dan menikam Long Chen dengan seluruh kekuatannya. Akan kulihat bagaimana kamu menggunakan trik kali ini. Pria berambut putih itu berwajah garang, matanya merah padam, dan tombaknya seperti kilat. Dia ingin membunuh Long Chen dengan satu pukulan. Dia tidak keberatan, karena dia telah menggunakan kekuatan domain untuk menekan Long Chen. Dalam keadaan ini, Long Chen tidak lagi memiliki ruang untuk tipu daya. Wow, bahkan kekuatan Demon Moon Cauldron telah ditekan. Orang ini punya sesuatu. Long Chen menemukan bahwa rune dari Demon Moon Cauldron sebenarnya dipenjara oleh kekuatan domain orang ini dan tidak dapat digunakan lagi. Lindungi dia. Namun, senyuman sinis muncul di sudut mulut Long Chen. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Kuali Yao Yue. Mungkinkah Kuali Qian Kun juga tidak bisa melakukan apapun. Panggilan. Ketika tombak yang dituangkan ke dalam kekuatan hidup pria berambut putih hendak menusuk Long Chen, Demon Moon Cauldron yang dipenjara di atas kepala Long Chen tiba-tiba bergetar, dan aura suci dan agung dilepaskan. Kekuatan yang dipenjara di dalamnya menghilang dalam sekejap, dan kemudian Long Chen sedikit merunduk, dan tombak itu menempel di tubuh Long Chen dan menusuk dengan keras ke tanah. Ledakan. Tanah yang terbuat dari bebatuan meledak saat ujung tombak ditusuk, membentuk kawah besar. Melihat lubang besar ini, orang-orang kuat dari klan abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Arena kayu adalah bentuk pertama, dan biasanya dapat digunakan oleh orang kuat setingkat kaisar untuk berkompetisi. Arena batu disiapkan untuk orang-orang kuat di panggung Ratu Dewa. Namun, arena level ini masih meledak di bawah hantaman pria berambut putih, yang menunjukkan betapa mengerikannya hantaman tersebut. Namun, betapapun mengerikannya serangan itu, tidak ada artinya jika gagal mengenai sasaran. Saat Long Chen melepaskan diri dari kunci pria berambut putih itu, hati pria berambut putih itu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Uff! Saat pukulannya meleset, tangan besar Long Chen keluar langsung dari punggung pria berambut putih itu, dan kelima jarinya seperti kait, langsung menusuk dadanya. Sekujur tubuh pria berambut putih itu tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba nafasnya turun dengan cepat, dan seluruh tubuhnya seperti tersedot hingga kering tubuhnya mengecil dengan cepat. Aku akan pergi. Long Chen tercengang. Dia tidak berniat membunuh orang ini secara langsung, tapi saat dia menembus tubuh pria berambut putih itu. Kekuatan hisap yang kuat datang dari ruang kacau, dan melalui lengan Long Chen, itu langsung menyedot semua kekuatan pria berambut putih, termasuk kaisar Miaoki yang tersisa di tubuhnya. Itu dia. Apa yang Long Chen tidak harapkan adalah bahwa bukan bulan jahat tulang naga yang menyerap kekuatan pria berambut putih, tetapi tanaman merambat kuno misterius di bawah pohon tiandao. Ketika tanaman merambat kuno misterius menyerap kekuatan pria berambut putih, auranya berubah secara halus. Meskipun perubahannya sangat halus, Long Chen merasa bahwa itu tampaknya terkontaminasi dengan sedikit energi kekaisaran. Bisakah ia menyerap energi kekaisaran? Penemuan ini mengejutkan Long Chen. Dia tidak pernah memahami asal-muasal tanaman merambat kuno yang misterius, dan sekarang orang ini mengejutkannya lagi. Panggilan. Tubuh pria berambut putih itu sedikit gemetar, dan tubuhnya yang keriput terbawa angin dan berubah menjadi bubuk. Kaisar yang kuat dari suatu generasi terbunuh seperti ini, dan banyak orang terkejut. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Saat ini, semua orang mengkhawatirkan Long Chen. Dalam sekejap mata, pria berambut putih itu terbunuh dengan satu pukulan. Bahkan orang-orang kuat di tahap Ratu Dewa pun terkejut dengan perubahan mendadak ini. Sangat terkejut. Bagaimana Long Chen tiba-tiba menyebabkan kunci lawan gagal di bidang yang dibentuk oleh Kaisar Api Kaisar Miao yang terbakar. Hampir tidak ada yang bisa melihat petunjuknya. Semuanya terlalu aneh. Hanya sedikit orang yang melihat perubahan pada Kuali Yaoyue dan menduga bahwa itu mungkin terkait dengan Kuali Yaoyue, tetapi tidak ada yang mengetahui detailnya. Tes, kupikir prajurit Kaisar Miao sangat kuat, tapi ternyata tidak lebih dari itu. Setelah membunuh pria berkulit putih, ekspresi ejekan muncul di sudut mulut Long Chen, lalu dia menatap Aguta dan berkata. Game ketiga sudah selesai, bersujud. 5.847 Pria berambut putih terbunuh, dan orang-orang kuat dari Klan Lily Air Mata Iblis dan Klan Daluo Qinglian mau tidak mau akan terkejut dan marah. Siapapun yang tidak buta dapat melihat bahwa pria berambut putih itu cukup kuat untuk menghancurkan Long Chen. Namun, Long Chen memiliki Kuali Aneh yang menakutkan, yang tidak hanya mengabaikan tekanan pria berambut putih, tetapi juga dapat mengimbangi Emperor Flame Domain. Dapat dikatakan bahwa pria berambut putih itu tidak kehilangan kekuatannya, tetapi pada senjata ajaib Long Chen. Tapi bagaimanapun juga, jika Anda kalah, Anda kalah. Hasil ini tidak dapat diubah. Daluo Qinglian dan Klan Dimen I Water Lily telah kehabisan semua mekanismenya, tapi mereka masih kalah. Pertandingan ini tidak masuk hitungan. Anda adalah ras manusia, bagaimana Anda bisa mewakili ras undet? Saat ini, Lan Yin di tengah kerumunan meraung. Dia tidak bisa menerima kegagalan ini, tidak hanya dia, tidak ada seorang pun di pihak mereka yang bisa menerimanya. Ya, kamu adalah ras manusia. Kami menantang ras undet. Bahkan jika kamu menang, kamu tidak bisa mewakili ras undet. Selain itu, Anda membunuh anggota kuat Klan Dimen I Water Lily saya. Sejak saat itu, kami menjalin perseteruan abadi. Tunggu saja untuk diburu oleh Klan Dimen I Water Lily. Orang kuat lainnya dari Klan Dimen I Water Lily berteriak. Ya, ini tidak masuk hitungan. Apakah tidak ada seorang pun yang tersisa di Klan Abadi? Mereka sebenarnya meminta bantuan dari ras manusia. Apakah ini yang disebut Klan Kekaisaran yang bangga? Huff, apakah karena semua orang dari Klan Undet sudah mati? Jika Anda tidak mampu untuk kalah, tidak setuju dengan kompetisi ini. Pada akhirnya, Anda akan kalah. Apa gunanya mengirim umat manusia yang berbahaya untuk berperang? Klan Kekaisaran yang bermartabat telah bertindak sangat kotor dan jahat, sehingga benar-benar mempermalukan mereka. Orang-orang kuat dari Klan Lily Air Mata Iblis mengejek Klan Mayat Hidup dengan setiap kata yang mereka ucapkan, dan kata-kata mereka sangat kejam. Orang-orang kuat dari Klan Abadi baru saja tenggelam dalam kegembiraan kemenangan, tetapi sekarang paru-paru mereka akan meledak ketika mereka mendengar kata-kata mereka yang tidak tahu malu. Jika Long Chen menang, Anda akan mengatakan bahwa dia tidak dapat mewakili Klan Abadi, tetapi jika Long Chen kalah, apakah Anda masih akan mengatakan itu? Jika Long Chen tidak bisa mewakili Klan Undet, apa yang telah kamu lakukan? Sekarang, mereka benar-benar menamparkan mereka dan mengatakan bahwa Klan Abadi tidak tahu malu. Siapa yang sanggup menanggung ini? Liu Ruan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, niat membunuh meningkat. Tepat ketika dia hendak berdiri dan bertarung lagi, dia melihat Long Chen menghilang dalam sekejap. Pa! Lan Yin, yang awalnya berada di baris pertama kerumunan, mulutnya berbusa dan terus-menerus mempermalukan Klan Mayat Hidup, tiba-tiba mendapat mulut besar di wajahnya, dan kemudian tenggorokannya dicengkram oleh Long Chen. Mencari kematian. Melihat Long Chen berani bergegas ke depan mereka dan melukai seseorang, Aguta sangat marah dan meninju Long Chen. Panggilan. Long Chen meraih Lan Yin dan menggunakannya sebagai perisai untuk menghadapi tinju Aguta. Aguta secara naluriah menghentikan tangannya. Long Chen memanfaatkan kesempatan ini dan mundur ke atas ring. Ketika orang-orang kuat dari Klan Lili Air Mata Iblis dan Klan Daluokinglian melihat pemandangan ini, mereka langsung marah, mengaum dan hendak bergegas maju. Pada saat ini, orang-orang kuat dari Klan Undet meledak dengan aura dan niat membunuh mereka. Mereka sudah lama muat dengan kelompok orang sombong ini. Jika mereka berani melangkah setengah langkah melampaui kolam guntur, mereka akan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Melihat perang akan segera pecah, wanita cantik dari Klan Abadi tidak berniat menghentikannya. Di sisi lain, orang-orang kuat dari Klan Lili Air Mata Iblis dan Klan Daluokinglian buru-buru berhenti ketika mereka hendak mendekati arena. Ketika Long Chen melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit ejekan di sudut mulutnya, dan mencibir. Mereka benar-benar sekelompok orang yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Jika tebakanku benar, perintah yang diberikan Tuanmu adalah mencoba mencari tahu kekuatan Klan Undet sebanyak mungkin tanpa konflik, bukan? Terus terang, perilaku arogan dan mendominasi Anda hanyalah sebuah akting. Sekalipun Anda memiliki seribu keberanian, Anda tidak akan berani mengambil tindakan. Pertama, jika mengambil tindakan, sama saja dengan tidak menaati perintah. Kedua, jika Anda mengambil tindakan, mungkin semua orang akan mati di sini. Kata-kata Long Chen bergema di udara, dan para ahli terkemuka dari Klan Lili Air Mata Iblis dan Klan Daluo Kinglian mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Orang-orang kuat dari Klan Abadi juga tiba-tiba menyadari saat ini. Pantas saja kelompok orang ini terlihat seperti anjing gila, namun mereka mampu menghentikan gerakannya di saat yang bersamaan dan bertindak serempak tanpa ada yang menghentikannya. Ini menunjukkan bahwa sebelum mereka datang, mereka telah berulang kali diperingatkan untuk tidak menantang Klan Undead secara langsung. Kata-kata Long Chen dapat dikonfirmasi oleh wajah-wajah di sisi lain. Mereka tidak bisa tidak mengagumi Long Chen. Umat manusia sangat pintar, dan rencana lawan dapat terlihat dengan jelas. Untuk membuktikan bahwa saya tidak menyombongkan diri, izinkan saya melakukan tes. Uff! Long Chen langsung menembus alis Lan Yin dengan satu jari. Tubuh Lan Yin terus bergerak-gerak. Orang-orang kuat dari Klan Demon Eye Water Lily sangat marah. Long Chen sebenarnya membunuh Lan Yin di depan mereka. Panggilan Tubuh Lan Yin dengan cepat mengerut dan akhirnya berubah menjadi bubuk. Meskipun Klan Demon Eye Water Lily memiliki vitalitas yang kuat, saat Long Chen menembus tubuhnya, kilat hitam muncul di ujung jarinya. Seperti yang diharapkan Long Chen, kekuatan tanaman merambat kuno yang misterius memiliki kendali mutlak terhadap vitalitas Klan Demon Eye Water Lily. Hanya saja setelah Lan Yin meninggal, dia tidak memiliki aura Kaisar Miao, dan dia melayang menuju pohon anggur kuno yang misterius. Tidak mungkin, orang ini bukanlah Kaisar Miao. Panggilan. Long Chen melambaikan tangannya gelombang dan abu beterbangan berserakan. Dia mengangkat dagunya sedikit dan menatap musuh dengan lubang hidungnya, yang ingin memakannya hidup-hidup. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Saya tidak membenci orang yang sombong, tapi saya tidak menyukai orang yang lebih sombong dari saya. Tidak apa-apa untuk menjadi sombong. Menjadi sombong tanpa kekuatan terlalu menyebalkan. Saya sangat ingin tahu, Anda semua memperlakukan orang lain seperti anjing, dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk menjadi begitu sombong di sini. Tidak meyakinkan. Datang dan gigit aku. Petik 2 Melihat Long Chen mengalahkan semua orang kuat di sisi berlawanan, mereka sangat marah hingga seluruh tubuh mereka gemetar, dan mata mereka hampir terbuka. Orang-orang kuat dari klan undet merasa sangat nyaman di hati mereka. Mereka selalu enggan melihat umat manusia, tetapi pria di depan mereka tampak begitu enak dipandang hari ini, dan semakin mereka melihatnya, dia menjadi semakin ramah. Untuk pertama kalinya, ada senyuman di wajah dingin liuruan. Pria ini mengartikan kata arogansi dengan gamblang, apalagi kalimat terakhirnya, ekspresi dan tindakannya itu membuatnya tertawa. Debu panjang. Wajah Aguta garang dan matanya merah. Dia mengabaikan bujukan semua orang dan berjalan ke atas ring selangkah demi selangkah. Aku, Aguta, menantangmu dalam pertarungan berdarah, apakah kamu berani menerimanya? Aguta berjalan menuju Long Chen selangkah demi selangkah, mengertakkan gigi. Niat membunuh Aguta melonjak ke langit, api kekaisarannya beredar, dan tubuh besarnya seperti iblis yang keluar dari neraka. Setiap langkah yang diambilnya membuat seluruh dunia gemetar. Di bawah amarah, aura Aguta berkembang tanpa syarat, dan orang-orang mengetahui bahwa ternyata Aguta adalah eksistensi terkuat di antara ketiganya. Ternyata pria berambut putih itu tidak sengaja membuat bingung semua orang, tapi bagaimana orang terkuat bisa diatur di game kedua. Aguta, kan, biarkan aku, Liu Ruyan, mengajarimu kekuatanmu. Mendemus dingin terdengar, angin harum bertiup, dan sosok Liu Ruyan muncul di samping Long Chen. 5848. Melihat Liu Ruyan muncul di atas panggung, orang-orang kuat dari klan abadi tiba-tiba menjadi bersemangat, dan sorak-sorai datang dan pergi seperti tsunami. Jelas sekali, Liu Ruyan memiliki status yang sangat tinggi di klan Immortal Ming Liu, dan bahkan merupakan pemimpin generasi muda. Begitu dia muncul, wajah para murid muda klan abadi hanya bersemangat, tetapi tidak khawatir. Terlihat bahwa di dalam hati mereka, meskipun mereka sekuat Aguta, mereka tidak berpikir bahwa Liu Ruyan akan dikalahkan. Saya ingin menantang orang-orang yang tidak tahu malu dari umat manusia, bukan Anda. Aguta memandang Liu Ruyan dengan dingin. Meski Aguta sangat marah saat ini, ia tidak berani sombong saat menghadapi Liu Ruyan. Karena ketika mereka datang, atasan memperingatkan mereka bahwa tidak ada satupun dari mereka, generasi murid yang lebih muda, yang bisa mengalahkannya. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mengakalinya, bukan dengan kekerasan. Meski sombong seperti Aguta, meski sombong, ia tak berani melanggar perintah dari atas. Sekarang kekalahan itu sudah pasti, jika dia membunuh Long Chen yang merusak perbuatan baik mereka, itu akan menjadi penjelasan di atas. Tetapi jika dia menghadapi Liu Ruyan, terlepas dari menang atau kalah, itu sama saja dengan menutup telinga terhadap instruksi di atas, dan konsekuensinya akan sangat serius. Liu Ruyan mendengarkan argumen kekanak-kanakan ini dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Saat dia hendak membantahnya, dia melihat Long Chen menatapnya sambil tersenyum. Jantung Liu Ruyan tiba-tiba melonjak dan dingin. Ada rona merah yang tidak wajar di wajahnya. Dia sudah lama terbiasa dengan senyuman lucu Long Chen, tapi sepertinya dia melihat apa yang tersembunyi di balik senyuman lucu itu untuk pertama kalinya. Dari mata Long Chen, dia melihat sentuhan kerinduan dan sentuhan kelembutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat emosi seperti ini di mata Long Chen, dan dia langsung lupa mengejek Aguta. Untuk sesaat, Liu Ruyan patah hati dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, tetapi wajahnya menjadi merah tidak memuaskan. Melihat wajah Long Chen yang tersenyum, Liu Ruyan merasa malu dan marah. Jika tidak di depan umum, dia pasti akan meraih Long Chen dan memukulinya. Apa yang kamu maksud dengan tertawa? Apakah kamu menertawakanku? Melihat ekspresi Liu Ruyan yang memalukan, marah, dan kewalahan, Long Chen tahu bahwa orang ini sepertinya akan mengamuk, jadi dia dengan cepat berkata dengan serius. Serahkan padaku di sini, bagaimana kamu bisa membunuh ayam dengan palu godam? Jika Anda mengambil tindakan sendiri, bukankah statusnya terlalu tinggi? Melihat Long Chen mulai berbicara secara manusiawi, Liu Ruyan menjadi tenang dan berkata dengan serius. Orang ini jauh lebih kuat dari pria berkepala putih itu. Dia berani menantangmu, artinya dia memiliki senjata ajaib yang dapat membatasi trikmu. Meskipun Liu Ruyan tidak terus mengatakan apapun, maknanya sudah jelas. Dalam pertarungan dengan Aguta, Anda tidak mungkin menggunakan trik, dan kemungkinan kalah sangat tinggi. Long Chen telah menggunakan trik sebelumnya untuk membunuh pria berambut putih itu hidup-hidup. Long Chen juga pernah meledakan sebagian kekuatan darah naga sebelumnya. Selama ledakan itu, Liu Ruyan mengetahui bahwa tidak ada kaisar di tubuh Long Chen. Kekuatan bibit Tanpa kekuatan kaisar Miao, beruntung bisa menang melawan pria berambut putih itu. Namun, Aguta menyaksikan seluruh pertarungan sebelumnya dan dia familiar dengan trik Long Chen. Pada saat ini, Aguta menantang Long Chen, dan Long Chen pasti akan menderita kerugian besar. Mereka telah memenangkan tiga pertandingan, dan tidak masalah apakah mereka menang atau kalah dalam pertandingan ini, tetapi Aguta pada pandangan pertama adalah orang yang galak. Jika Long Chen kalah, dia pasti akan membunuhnya. Liu Ruyan tidak ingin Long Chen mengambil risiko. Apa yang kamu katakan? Apakah aku akan memanfaatkannya? Long Chen terdiam beberapa saat. Long Sanya telah berjuang sepanjang hidupnya. Dia hanya melakukan trik ketika dia bosan. Sisanya didasarkan pada kekuatannya. Jam berapa buka? Liu Ruyan masih sedikit khawatir. Lagi pula, Aguta terlalu kuat. Yang disebut peluang sukses berarti tingkat kepastian tertentu. Ayo buka Sanki. Long Chen merenung sejenak dan berkata. Liu Ruyan sedikit menganggup ketika mendengar jawaban Long Chen. Jika dia yakin 70%, dia memang bisa menyerahkannya pada Long Chen. Melihat ekspresi serius Long Chen, Liu Ruyan hanya bisa menganggup, menghilang dalam sekejap, dan kembali ke sisi cuyao. Pada usia 37, apakah Long Chen benar-benar yakin 70%? Wajah Hue Yu San penuh kekhawatiran. Menurut Liu Ruyan, kekuatan Aguta ini jauh melebihi pria berambut putih. Meskipun Long Chen membunuh pria berambut putih itu, semuanya bergantung pada senjata ajaibnya. Aguta tahu bahwa Long Chen memiliki senjata ajaib yang dapat melawan tekanan Kaisar Miao, tetapi dia masih menantang Long Chen, yang berarti dia harus memiliki seseorang untuk diandalkan. Jika Long Chen tidak bisa menggunakan trik, maka dia harus benar-benar mengandalkan kekuatannya untuk berjuang keras. Tidak peduli seberapa kuat Long Chen, dia tetaplah orang suci surgawi biasa. Bagaimana dia bisa melawan di Miao secara langsung? Jangan khawatir, Long Chen ini tidak mengatakan kebenaran tentang hal-hal kecil, dan dia tidak berbohong tentang hal-hal besar. Dia bilang dia yakin 70%, dan itu pasti merupakan pernyataan yang meremehkan. Dia bisa menerima tantangan Aguta. Sekalipun dia tidak bisa menang, dia tidak akan pernah kalah. Liu Ruyan melihat punggung Long Chen yang ceroboh di atas panggung dan berkata, Chuyau tersenyum tipis dan berkata, mungkin kalian semua salah paham tentang maksud Long Chen. Salah paham. Liu Ruyan dan Huai Yusan tercengang pada saat yang sama, tidak mengerti apa yang dimaksud Chuyau, tapi Chuyau tersenyum dan tidak berkata apa-apa, menatap Long Chen di atas ring dengan matanya yang indah. Pada saat ini, semua mata penonton terfokus pada ring, dan orang-orang kuat dari klan Undet tidak lagi gugup saat ini. Karena pertarungan ini bukan terkait dengan kehormatan dan aib klan abadi, melainkan perselisihan antara klan lili air mata iblis dan umat manusia. Namun, Long Chen telah membela klan abadi sebelumnya, jadi tentu saja mereka sangat berharap Long Chen bisa menang. Hanya saja hubungan antara klan abadi dan klan manusia tidak terlalu bersahabat. Tidak ada yang akan terlalu antusias, apalagi bersorak keras untuk Long Chen. Semua mata penonton terfokus pada Long Chen. Wajah orang-orang kuat dari klan abadi penuh dengan harapan, tetapi ada sedikit kekhawatiran di mata wanita cantik itu. Dia memandang Long Chen, dan kemudian pada Liu Ruyan yang matanya yang indah tidak bisa meninggalkan pria di lapangan sejenak, dan tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas, sungguh dosa, dia akan dibebaskan dari pengasingan, bagaimana bisakah ini terjadi? Bagus, ini sangat buruk. Dia telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Liu Ruyan memiliki perasaan yang sebenarnya terhadap umat manusia di depannya, tetapi ini adalah hal yang tabu di klan Undet. Selain itu, identitas Liu Ruyan terlalu istimewa. Jika tidak dilakukan, kejadian ini akan menimbulkan kekacauan di klan abadi. Saat ini, klan abadi menderita masalah eksternal dan internal dan tidak dapat menahan kekacauan tersebut. Meski sekuat apapun dia, dia tetap terlihat khawatir saat ini, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Ini mendesak sekarang, jadi mari kita lihat saat ini. Berdengung. Long Chen dan Aguta berjarak ratusan kaki, saling memandang dari jauh. Arena di bawah kaki mereka terus berkedip dan menguat. Melihat adegan ini, orang-orang kuat dari klan abadi tidak bisa menahan perasaan terkejut secara diam-diam. Arena tersebut memperkuat dirinya sendiri, yang setara dengan memperkirakan bahwa pertempuran berikutnya akan sangat mengejutkan. Gelombang arena ini adalah tubuh roh bumi yang tidak mati. Ini akan terus-menerus mengubah intensitasnya sesuai dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh para pejuang untuk menahan serangan yang berbeda. Alasan mudah dihancurkan adalah karena arena ini biasanya digunakan para murid untuk bertanding. Di satu sisi, kekuatan seorang murid dapat dilihat dari daya penghancurnya. Di sisi lain, itu juga untuk melindungi para murid. Jika tidak, arena akan menjadi terlalu sulit. Mudah terluka. Kini, ring tersebut terus diperkuat. Jelas sekali, ia mengetahui bahwa pertempuran berikutnya akan menjadi pertempuran yang benar-benar sengit. Saat arena terus berkedip, orang-orang menahan nafas dan berkonsentrasi, siap menikmati pertarungan antar jenius ini. 3-7. Apakah 3 poin untuk menang dan 7 poin untuk kalah? Aguta mengatur nafasnya sedikit dan akhirnya berbicara. Auranya perlahan naik, nyala api bibit kaisar bergoyang, darahnya terbakar, dan tekanan mengerikan mulai menyebar ke segala arah. Tidak, 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 kamu salah paham. Longchen menggelengkan kepalanya. Jangan bilang padaku bahwa kamu yakin 70% akan menang. Lelucon ini dingin. Aguta mencibir. Kamu salah paham. Longchen masih menggelengkan kepalanya. Semua orang tercengang. Apa artinya ini? Longchen perlahan mengulurkan tiga jari dan berkata. Saat saya mengatakan tiga sampai tujuh, yang saya maksud adalah dalam waktu tiga tarikan nafas. Kemudian Longchen membuat gerakan, tujuh, dengan jarinya. Memukulmu sampai mati tujuh kali. Ledakan. Begitu Longchen selesai berbicara, Aguta seperti singa yang marah, memegang fajra di tangannya, mengaum ke arah Longchen sambil mengaum dengan keras. Sialan manusia, hari ini aku akan membuatmu membayar atas kesombonganmu. 5849. Ledakan. Raungan Aguta mengguncang langit, dan orang-orang bergegas menuju Longchen seperti meteor. Fajra di tangannya melesat ke bawah, dan nyala api bibit kaisar menyala. Pada Fajra di tangannya, Rune tak berujung beredar, dan nyala api bibit kaisar diaktifkan. Mengerti. Ketika mereka melihat pemandangan ini, orang-orang kuat dari klan abadi terkejut. Mereka akhirnya tahu kenapa Aguta berani menantang Longchen. Pada saat ini, orang-orang Aguta dan Alu bersatu, dan nyala api bibit kaisar mengilhami Rune dari senjata ajaib ini. Dalam keadaan ini, dia tidak percaya bahwa Longchen masih bisa menggunakan tripod perunggu untuk memanfaatkannya. Tubuh pertarungan naga ungu, buka. Longchen berteriak, dan auman naga suci bergema di seluruh dunia. Cahaya ungu menerangi dunia, dan seluruh hutan iblis abadi ditutupi dengan lapisan ungu yang indah. Ledakan. Terdengar suara keras, dan seluruh dunia berguncang. Di tengah gulungan gelombang udara, masyarakat melihat pemandangan yang membuat mereka takut. Saya melihat Longchen ditutupi sisik naga ungu, dengan api ungu muncul di belakangnya, seperti jubah yang elegan. Dia mengulurkan satu tangan, dengan lima jari seperti kait, dan dengan kuat menggenggam Fajra Aguta. Apa? Orang-orang terkejut, bahkan yang kuat di tahap Ratu Dewa tidak bisa tidak tergerak. Longchen sebenarnya menerima pukulan telak Aguta dengan tangan kosong. Gelombang udara ungu bergulung, dan ribuan dao menderu. Tangan besar Longchen memegang Fajra besar itu. Yang mengejutkan orang-orang adalah paku seperti cakar naga itu benar-benar tertanam di dalam Fajra, membentuk lima penyok kecil, dan retakan halus justru muncul di penyok tersebut. Orang ini. Ketika dia melihat adegan ini, liur yang tidak bisa menahan jantungnya berdetak kencang. Serangan Longchen sangat menakjubkan. Cuyao melihat api ungu yang bergoyang di sekitar Longchen dan punggungnya seperti Dewa Perang, matanya yang indah dipenuhi kebingungan. Pada saat itu, dia sepertinya melihat pemuda yang tak terkalahkan membunuh semua orang di depan ibu kota kerajaan Fengming. Kini, pemuda ganteng itu sudah beranjak dewasa, namun harga dirinya tak kunjung berkurang sedikitpun. Apa menurutmu aku hanya bisa mengandalkan dua senjata ajaib? Apakah menurut Anda saya jatuh ke dalam perangkap Anda dengan menyetujui pertempuran? Teman-teman bodoh, kalian bertiga sangat mempermalukan teman-temanku. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup? Wajah Longchen muram, dan suaranya seperti partikel es, membuat jiwa menjadi dingin. Selama periode waktu ini, Longchen telah menyerap energi langit dan bumi, mengkonsolidasikan wilayahnya sendiri, dan memadatkan kekuatan pembuluh darah naga hingga ekstrim. Pada saat yang sama, dia juga dengan susah payah mempelajari teknik mental yang ditinggalkan oleh Long Santian. Dalam benak Longchen, dia selalu berpikir untuk menyempurnakan kekuatan magisnya, memutar otak untuk menekan kekuatannya, untuk mencapai ranah yang dikatakan ayahnya. Selama periode waktu ini, kekuatan Longchen tidak meningkat banyak, tetapi dia memiliki pemahaman baru tentang pengendalian mantra dan kekuatan. Jika itu terjadi di masa lalu, dia memanggil naga ungu untuk bertarung, dan tekanan kekerasan akan langsung menindas langit, membentuk alam menakutkan yang jaraknya puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu mil. Tapi kali ini, dia memampatkan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya, hampir tidak ada kebocoran. Badan pertempuran naga ungu sebelumnya terlihat sangat mengesankan dan mengesankan, namun nyatanya, itu adalah tanda kekuatan yang tidak terkendali dan pemborosan skala besar. Sekarang, Longchen telah memampatkan semua kekuatan tubuh pertarungan naga ungu di tubuhnya. Pada saat itu, dia benar-benar menyadari betapa menakutkannya kekuatan magis yang diciptakan oleh kaisar naga kekacauan. Pada saat ini, Longchen akhirnya menyadari sedikit arti sebenarnya dari teknik pemurnian tubuh dewa naga. Pada saat ini, Longchen memampatkan kekuatannya di dalam tubuhnya dan menyerang di miau yang kuat dengan tangan kosong, memukau seluruh penonton. Sayangnya kendali saya masih belum cukup. Jika saya dapat memusatkan sebagian kekuatan saya pada ujung jari saya, saya dapat menghancurkan aluh Fajra ini hingga berkeping-keping. Longchen menghela nafas dalam hati. Trik ayah terlalu sulit, dia mencoba yang terbaik, tapi dia hanya bisa melakukan ini untuk sementara. Panggilan. Fajra ditangkap oleh Longchen. Aguta ketakutan dan marah, dan berjuang untuk mengambilnya kembali. Namun, Longchen tiba-tiba mengirimkannya, dan Aguta tertangkap basah. Dia mundur beberapa langkah dan hampir duduk di tanah. Apakah ini kekuatan Kaisar Miao yang kuat? Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan sebenarnya. Longchen mendengus dingin, membuka tangannya yang besar, dan perlahan mengepalkan tangannya. Berdengung. Tinju Longchen bersinar, dengan tiga belas urat naga terjalin di sekitarnya, api dan guntur saling terkait, ribuan cara meraung secara harmonis, dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan kekuatan seluruh dunia sepertinya terkuras abis oleh pukulan ini. Kamu juga menerima pukulan dariku. Longchen berteriak, sosoknya bergerak, dan dia meninju. Saat Longchen mengangkat tinjunya, langit di belakang Longchen runtuh dengan cepat, membentuk lubang yang jaraknya puluhan ribu mil. Ini bukanlah sihir atau kekuatan gaib, ini adalah kekuatan murni tubuh. Satu pukulan menekan segala cara dan membuat dunia menyerah. Ketika Longchen meninju, energi ungu di sekitarnya menghilang seketika, dan semuanya terkonsentrasi di atas pukulan ini. KKK. Tinjunya tidak sampai, namun tekanan yang mengerikan justru membuat tulang-tulang di tubuh Aguta retak, seolah hendak diremukkan. Berengsek! Aku akan melawanmu! Aguta kaget dan marah. Dia telah terkunci rapat oleh pukulan ini dan hanya bisa bertarung keras. Dia meraung dan seluruh tubuhnya terbakar api. Seluruh tubuhnya menyusut dengan cepat, dan facra di tangannya bersinar terang. Seperti matahari yang terik, menerpa Longchen. Ledakan. Terjadi ledakan yang mengejutkan, dan bumi runtuh. Seluruh arena langsung meledak menjadi bubuk, dan gelombang bumi menyapu segala arah. Ketika pemandangan itu kembali, orang-orang terkejut saat mengetahui facra Aguta telah pecah menjadi beberapa bagian dan berserakan di lubang yang dalam. Sekitar. Di tengah lubang, lengan Aguta menghilang, dan dia berlumuran darah. Tubuhnya telah cacat, dan dia masih muncrat darah. Dia sudah menghirup lebih banyak udara dan lebih sedikit mengeluarkan udara. Longchen berdiri di kehampaan, langit ungu menghilang, kekuatan naga juga menghilang, dan kembali ke tampilan aslinya, seolah-olah semuanya hanyalah ilusi. Pada saat itu, baik musuh maupun diri kita sendiri terpana oleh pukulan Longchen. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh pertahanan dan serangan Longchen hanyalah kekuatan monster. Sekarang apakah kamu masih meragukan San Kikaiku? Longchen menatap Aguta dan berkata dengan tenang. Hati orang-orang bergetar. Keduanya masing-masing bergerak, dan kemenangan atau kekalahan ditentukan hampir dalam sekejap mata, bahkan tidak sampai setengah waktu. Lalu apa yang dikatakan Longchen? Membunuh Aguta tujuh kali dalam tiga tarikan napas, sepertinya tidak menyombongkan diri. Kamu, uff. Wajah Aguta memelintir kesakitan. Dia ingin mengatakan sesuatu gelombang tapi seteguk darah muncrat dan tidak ada yang keluar. Dia dipenuhi dengan kengganan. Dia masih memiliki banyak jurus ampuh yang belum dia gunakan. Sayangnya, dia tidak punya peluang. Berdengung. Pada saat ini, kekosongan bergetar, dan sebuah tangan besar meraih Aguta dari udara. Itu adalah orang tua dari klan Daluo Kinglian yang mengambil tindakan. Jejak ejekan muncul di sudut mulut Longchen, bagaimana aku bisa mencuri mangsaku? Uff. Orang tua itu bergerak cepat, dan Longchen bergerak lebih cepat lagi. Pedang guntur ditembakkan, dan sebelum tangan besar itu menangkap Aguta, dia memotongnya menjadi kabut darah dengan satu pedang. Anda. Orang tua dari klan Daluo Kinglian sangat marah, menunjuk ke arah Longchen dan berteriak. Sialan umat manusia, karena hasilnya sudah diputuskan, mengapa repot-repot menyakiti nyawa orang? Longchen mengabaikannya, tetapi memandang Liu Ruyan di tengah kerumunan. Liu Ruyan menatap mata Longchen, dan jantungnya berdebar kencang. Dia mengerti apa yang dimaksud Longchen dalam sekejap, dan pada saat yang sama sebuah pemikiran berani muncul di benaknya. Karena kamu sangat kasihan padanya, turunlah dan tinggallah bersamanya. Longchen tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan teratai api mekar dengan cepat. Saat banyak orang berteriak, ia menghantam pasukan klan Daluo Kinglian. Pada saat ini, Liu Ruyan berteriak dengan keras, prajurit dari klan abadi, kapan klan bangsawan kekaisaran jatuh dan diintimidasi oleh badut. Jika kita tidak membuat mereka membayar mahal, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan menindas kita di masa depan dan menghajar kita dengan satu pukulan, jangan sampai ratusan pukulan datang dan membunuh kita. Petik 2. Ledakan Pada saat ini, teratai api penghancur dunia milik Longchen meledak, dan pukulan ini langsung memulai perang. 5.850 Serangan Longchen tampaknya mencakup area yang luas dan sangat kuat, namun kuat di luar tetapi lemah di dalam. Longchen tidak menyangka pukulan ini akan menimbulkan efek sensasional. Anda harus tahu bahwa di depan klan Daluo Kinglian terdapat pembangkit tenaga listrik yang menakutkan di tahap Ratu Dewa. Satu pembangkit tenaga listrik tahap Dewa Ratu sudah cukup bagi Longchen untuk minum sepoci. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Ratu, serangan Longchen tidak ada bedanya dengan menggaruk gatal. Tapi pukulan Longchen bukan untuk menyakiti mereka, tapi untuk menciptakan peluang bagi Liu Ruyan. Saat Longchen mengambil tindakan, Liu Ruyan juga mengambil tindakan. Dia tidak menyerang lawannya secara langsung. Sebaliknya, dia memimpin para pemuda kuat dari klan abadi untuk berkeliling dan membunuh murid-murid muda klan Daluo Kinglian. Orang-orang kuat dari klan abadi menahan amarah mereka. Sekarang Liu Ruyan memimpin dan mengambil tindakan. Bagaimana mereka bisa menahan diri? Dia langsung berteriak. Liu Ruyan juga sangat pintar, dan dia dapat melihat bahwa jika dia tidak mengambil tindakan, orang-orang sombong ini pada akhirnya akan mundur, dan klan Undet tidak akan membunuh mereka. Namun begitu dia mengambil tindakan, situasinya akan langsung menjadi tidak terkendali. Para master dari klan Daluo Kinglian tidak akan pernah duduk diam dan melihat murid-murid mereka dibunuh, dan pasti akan datang membantu. Dan begitu mereka mengambil tindakan, generasi tua orang kuat dari klan abadi pasti tidak akan menonton. Dengan cara ini, tujuan dia dan Long Chen akan tercapai. Faktanya, klan Undet telah lama diliputi amarah. Klan kecil Liu Ruyan berani menantang hutan iblis mayat hidup dengan menendang hidung dan wajah mereka. Jika mereka tidak disuruh membayar harganya, dimanakah wajah hutan iblis abadi? Bagaimana lagi cara memerintah miliaran makhluk di seluruh sistem Undet? Berhenti, cepat berhenti. Pemimpin klan Daluo Kinglian berteriak dengan cemas. Tapi Liu Ruyan mengabaikan mereka sama sekali dan memimpin anak buahnya langsung ke kam murid muda klan Daluo Kinglian. Saat cahaya ilahi beredar, banyak orang kuat dari klan Daluo Kinglian hancur berkeping-keping. Liu Ruyan adalah ahli kaisar Miao sejati. Bahkan aguta yang kuat pun tidak berani bertarung dengannya. Para jenius biasa ini seperti semut di hadapannya. Dan Liu Ruyan kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan. Karena dia berani menantang kejayaan klan abadi, dia harus bersiap untuk dibunuh. Engah kepulan-kepulan. Tembakan Liu Ruyan seperti kilat, dan daun willow di sekitarnya seperti pisau. Kemanapun dia lewat, banyak orang kuat dari klan Daluo Kinglian dibunuh secara langsung. Ketika kaisar dewa yang kuat dari klan Daluo Kinglian melihat ini, dia terkejut dan marah, dan bergegas menuju Liu Ruyan. Kamu ingin menindas yang kecil. Anda adalah sekelompok anjing yang tidak tahu malu. Aku di sini untuk menemuimu. Kaisar dewa yang kuat dari klan Daluo Kinglian mengambil tindakan, dan kaisar dewa yang kuat dari klan abadi segera mendapat kesempatan dan meraung untuk membunuh. Sebenarnya mereka sudah lama marah dengan kesombongan klan Daluo Kinglian hingga hati mereka sakit dan paru-paru mereka membengkak, namun tanpa perintah dari wanita cantik itu, mereka hanya bisa menahannya. Sekarang Liu Ruyan mengambil tindakan dan secara langsung memprovokasi perang. Mereka segera cemas dan diam-diam berdoa di dalam hati agar generasi tua orang kuat dari klan Daluo Kinglian mengambil tindakan, sehingga mereka dapat mengambil tindakan bahkan tanpa perintah. Boom, boom, boom. Semuanya seperti yang diharapkan Longchen dan Liu Ruyan. Serangannya menjadi pemicu yang langsung memicu perang. Begitu perang dimulai, jangan menghentikannya dengan mudah. Berhenti? Hentikan dengan cepat, Tuan Sihua, mohon perintahkan untuk berhenti. Ini semua adalah konspirasi umat manusia. Jika ini terus berlanjut, kedua belah pihak akan kalah, dan itu akan merugikan Anda dan saya. Ketika perang dimulai, lelaki tua dari klan Daluo Kinglian panik. Dia berteriak keras, dengan nada doa di suaranya. Mendengar lelaki tua ini melemparkan panci langsung ke arahnya, Longchen tidak bisa menahan cibiran. Orang tua, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu secara manusiawi. Ya, ini semua adalah konspirasi Brahma. Brahma agung adalah sampah umat manusia, semua orang ingin menghukumnya, tapi kamu bersedia menjadi anteknya, dengan sengaja memprovokasi klan undet untuk mengetahui detail dari klan undet. Brahma agung juga merupakan ras manusia. Longchen langsung menyalahkan Brahma agung, dan dia terus berteriak keras. Kamu begitu sombong dan mendominasi, dan kamu sama sekali tidak menganggap serius klan abadi. Jika Anda dibiarkan pergi dengan begitu arogan, dimanakah keagungan klan mayat hidup? Setelah Anda kembali, Anda akan menyebarkan berita bahwa klan undet sudah ketinggalan saman dan telah sepenuhnya menurun. Menghadapi provokasi Anda, Anda bahkan tidak berani kentut. Kemudian, Anda akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan segala macam fitnah dan rumor jahat untuk membuang air kotor ke klan mayat hidup, menciptakan ilusi bahwa klan mayat hidup tidak lagi semulia dulu. Setelah itu, lobby ras yang terkait dengan klan abadi dan beritahu mereka bahwa klan abadi tidak lagi dapat bertahan dan merupakan pilihan paling bijaksana untuk mencari perlindungan pada Brahma. Akibatnya, kekuatan afiliasi klan mayat hidup digerogoti sedikit demi sedikit. Sekarang sembilan surga telah terbuka, situasinya berada dalam kekacauan, dan seluruh dunia menghadapi perombakan besar-besaran. Awalnya, banyak kekuatan yang menyaksikan dengan gelisah dan mudah ditipu oleh Anda. Tanggul seribu mil hancur di sarang semut. Sebuah provokasi kecil, tapi menyembunyikan konspirasi keji. Dia ingin membunuh klan abadi. Metodenya tercela dan hatinya harus dihukum. Long Chen berdiri dalam kehampaan dan berbicara dengan benar. Suaranya bergema di seluruh medan perang, dan setiap kata menembus ke telinga semua orang. Ketika dia mendengar kata-kata Long Chen, wanita cantik itu tidak bisa membantu tetapi sedikit mengubah wajahnya. Pada awalnya, dia mengira itu hanya provokasi kecil, dan mengabaikan mereka dengan santai, tidak membiarkan mereka mengetahui kekuatan sebenarnya dari klan undet. Tapi setelah Long Chen mengingatkan, dia menyadari bahwa pikirannya terlalu naif. Berpikir bahwa apa yang dikatakan Long Chen pada dasarnya akan menjadi fakta, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Ada puluhan ribu ras di Departemen Abadi, dan bahkan lebih banyak lagi ras yang tidak diketahui dengan tambahan kekuatan afiliasi eksternal. Kekuatan klan Mingliu Abadi juga didasarkan pada dukungan kekuatan-kekuatan ini. Tanpa mereka, klan Mingliu Abadi akan sendirian. Sekarang sembilan surga telah dibuka, ribuan ras bersaing untuk mendapatkan hegemoni. Jika mereka kehilangan dukungan dari kekuatan ini, klan Abadi akan berada dalam bahaya. Sebagai kepala klan Mingliu Abadi, dia tidak mengharapkan ini, dan dia tiba-tiba terkejut. Marah dan malu. Pada saat ini, suara Longchen terdengar lagi, dan nadanya berubah, menjadi berapi-api. Prajurit klan Abadi, pertempuran ini bukanlah pertarungan keinginan, ini adalah pertarungan untuk bertahan hidup, untuk rakyat, dan untuk kemuliaan klan Abadi. Gelombang ayunkan cakarmu, tunjukkan tarimu, dan kembalikan penghinaan yang diberikan kepada kami oleh semut ini sepuluh kali dan seratus kali. Raungan Longchen membuat orang-orang kuat dari klan Abadi menjadi gila. Kapan mereka pernah mengalami hasutan setingkat ini? Setiap bola mata berwarna merah, dan saya merasa seperti memiliki kekuatan yang tiada habisnya di sekujur tubuh saya. Saya menyerang dengan marah dan tidak pernah menahan diri. Bajingan sialan, pergilah ke neraka. Melihat Longchen masih mengipasi api, wajah lelaki tua dari klan Daluo Qinglian itu sangat marah hingga dia memutar dan berubah bentuk. Sosoknya berkedip-kedip, membawa kekuatan yang mengejutkan, muncul di depan Longchen, dan menamparkan Longchen dengan satu cakar. Aku akan pergi. Saat lelaki tua itu mengambil tindakan, Longchen terkejut menemukan bahwa kekosongan itu dipenjara, semua jalan telah dilucuti, semua darah di tubuhnya berhenti, dan bahkan jiwanya menjadi diam. Baru pada saat itulah Longchen menyadari dengan ngeri betapa menakutkannya lelaki tua ini. Di depannya, Longchen sekecil semut. Melihat dia akan ditampar sampai mati, Longchen tidak takut. Benar saja, angin harum bertiup, dan sosok cantik muncul di depan Longchen. Tuan Sihua lah yang mengambil tindakan. Saat Tuan Sihua muncul, Longchen tiba-tiba merasa rileks dan mendapatkan kembali kebebasannya. Dia lari tanpa berpikir. Tuan Sihua, pukul kepala lelaki lentera tua yang tidak tahu malu ini hingga menjadi kepala anjing, Longchen berteriak dengan arogan sambil berlari. Ledakan. Pada saat ini, Guru Sihua bertukar telapak tangan dengan lelaki tua itu, dan cahaya ilahi bersinar di dunia. Meskipun Longchen melarikan diri dengan cepat, dia tidak bisa melarikan diri secepat cahaya ilahi. Uff. Longchen terkena cahaya ilahi, dan seteguk darah muncrat. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.